Intro Baik, saya akan menjelaskan materi tentang inovasi pendidikan Ketasi yang disebut dengan inovasi itu Jadi, inovasi berasal dari kata latin Yaitu innovation Yang artinya pembaruan dan perubahan Kata kerjaannya inovasi Yang artinya memperbarui dan mengubah Secara garis besar, inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru Bagi seseorang atau sekelompok orang Yang itu masyarakat Baik itu berupa hasil invensi atau discovery Invensi adalah suatu penemuan yang benar-benar baru Jadi, hasil kreasi manusia yang berupa benda atau hal yang ditemukan itu benar-benar sebelumnya Sedangkan, discovery adalah suatu penemuan yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada Tetapi, belum diketahui orang Dari pengertian tersebut Dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru Bagi seseorang atau sekelompok orang Yaitu masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan Dengan adanya inovasi pendidikan, maka akan timbul tujuan dibutuhkannya inovasi pendidikan tersebut Arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap yaitu Mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi Sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut Lalu, untuk mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara Misalnya, daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan bahkan perguruan tinggi Ada pun masalah-masalah yang menjadi alasan dituntutnya adanya inovasi pendidikan di Indonesia Yaitu, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan Jadi, sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia itu belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut Sehingga dunia pendidikan Dan disini ada sifat-sifat perubahan inovasi Yang pertama, penggantian atau substitution Penggantian, misalnya inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabot, alat-alat, atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru Yang kedua, dengan perubahan atau alternation Yaitu, sebagai contoh, upaya mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar Ditambah dengan tugas menjadi guru bimbingan dan penyuluhan atau mengubah kurikulum sekolah menengah umum Yang semula bercorak teoritis akademis menjadi kurikulum dan mata pelajaran yang berorientasi, bernuansa, keterampilan hidup praktis Yang ketiga, penambahan atau addition Yaitu, dalam inovasi yang bersifat penambahan ini tidak ada penggantian atau perubahan Sebagai contohnya, yaitu adanya pengendalian cara penyusunan Dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dasar Dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada Selanjutnya, ada penyusunan kembali Yaitu, upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan Yang kelima, ada penghapusan Yaitu, upaya pembaharuan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan Atau pengurangan komponen-komponen tertentu dalam pendidikan atau penghapusan pola atau cara-cara lama Yang keenam, ada penguatan Yaitu, upaya peningkatan untuk memperkokoh atau memantapkan kemampuan atau pola dan cara-cara yang sebelumnya terasa lemah Nah, disini ada strategi penguasaan IPTEC melalui pendidikan dan keberdayaan Dimana kemajuan teknologi dapat dicapai melalui kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas Nah, para pendidikan pun merupakan modal utama yang terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas Sama halnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan Kinerja pembangunan juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang antara lain dicirikan dengan penguasaan teknologi Penguasaan teknologi sangat berperan dalam pemanfaatan dan pendaya gunaan seluruh faktor produksi Baik modal dan sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri Penguasaan teknologi berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan Sehingga keduanya seringkali disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan IPTEC Dalam upaya menumbuh kembangkan budaya IPTEC sejak dini Bekal dasar yang harus dikuasai anak didik dengan baik adalah penguasaannya terhadap bidang ilmu sains, matematika, dan bahasa Sudah dilakukan pengamatan bahwa penguasaan ketiga materi itu masih lemah di kalangan anak didik Kelemahan tersebut harus segera diatasi dengan cara utamanya menciptakan gairah dan semangat untuk mempelajari bidang ilmu yang sering dianggap sulit Ada beberapa cara untuk anak didik agar mereka tertarik Yaitu yang pertama ilmu hayat misalnya diajarkan dengan menunjukkan bagaimana hewan dan tanaman tumbuh dan berkembang di alam Yang kedua matematika diajarkan dengan menghitung berapa jumlah butir padi atau sebagainya yang ada pada satu rumpun Yang ketiga kemampuan bahasa diajarkan dengan bercerita tentang hikayat, hikayat yang menarik dan bernuansa moral Profesionalisme dan keunggulan Profesionalisme dan keunggulan merupakan kata kunci yang perlu terus diungkapkan dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas di era globalisasi Dalam dunia yang terus berkembang ini dan di masa mendatang untuk membangun profesionalisme yang andal diperlukan muatan IPTEC yang senantiasa baru Dunia pendidikan pada gilirannya dituntut pula untuk selalu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi itu Masalah yang seringkali dihadapi adalah kecepatan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan selalu lebih lambat Dari kecepatan perkembangan yang terjadi di dunia industri dan dunia luar pendidikan lainnya Memang demikianlah sifat dasar dari dunia pendidikan menyadari karakteristik seperti tersebut Maka dibutuhkan upaya meningkatkan profesionalisme dan keunggulan Dalam bukunya yang berjudul Reinventing Education Louis Vigelmar ZRDKK tahun 1995 Menyatakan bahwa di masa-masa mendatang peran-peran guru mengalami perluasan yaitu guru sebagai Kesatu pelatih dimana guru harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing Guru hanya memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja dan tidak memberikan satu cara yang mutlak Yang kedua, manajer pembelajar Dimana sebagai manajer pembelajaran, guru memiliki kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya Dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar mengajar dengan mendinamisikan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran Yang ketiga, partisipan Dimana guru tidak hanya berperilaku mengajar akan tetapi juga berperilaku belajar dari interaksinya dengan siswa Hal ini mengandung makna bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak Akan tetapi ia sebagai fasililator pembelajaran siswa Keempat, pemimpin Dimana sebagai pemimpin diharapkan guru mampu menjadi seseorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk mewujudkan perilaku menuju tujuan bersama Yang kelima, pembelajaran Dimana guru harus secara terus-menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetensinya serta meningkatkan kualitas profesionalnya Yang terakhir, keenam Pengarang Dimana guru harus selalu kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya Guru yang mandiri sebagai tenaga yang kreatif yang mampu menghasilkan berbagai karya inovatif dalam bidangnya Sikap terhadap perkembangan IPTEC Dimana terdapat tujuh sikap Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau Yang ketiga, memanfaatkan IPTEC dengan bijaksana Yang keempat, menghargai jenis pekerjaan sesuai dengan prestasi Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia Dan yang terakhir, ketujuh, tetap menjunjung nilai keluhuran bangsa dengan menjadi manusia yang bermoral Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya, mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.